Assalamualaikum Wr Wb Ini malah punya spesifikasi sama punya harga yang ada di bawah OPPO Reno2 Si OPPO Reno3 ini baru first sale di tanggal 27 Maret kemarin Jadi karena gue gak ikutan pre-ordernya Jadi gue beli pas hari pertama penjualan tanggal 27 Maret Harganya 5,5 juta Dan bisa tuker tambah kalau kalian punya HP OPPO yang lama Nah nanti mekanisme tuker tambahnya dia kayak pake aplikasi gitu yang nentuin nilai harga dari HP lama lo Ini nih dia bisa tuker tambah kayak gini So langsung aja deh kita bahas si HP 5,5 juta ini bawa apa aja sih Itu kemasannya sih mewah banget ya Khas OPPO Reno lah Kalau tahun kemarin OPPO Reno warnanya silver dengan garis kamera disini Ilustrasi kamera Kalau sekarang warnanya biru ke hijau-hijauan Ini hijau apa ya? Bagus sih Hijau pikok ya Ya beginilah Ada lengkungan kayak S gitu Cantik sih ini Cantik banget kemasannya Terus ada tulisan OPPO Reno 3 OPPO yang metallic-metallic gitu Dan minimalis banget Sampai ke bagian belakang Dia gak ada unique selling pointnya Jadi kayak kemasan-kemasan Samsungnya gitu Dan kemasannya cukup tebel Kita langsung buka aja Kita unboxing Nah ini buka kemasannya di slide ke atas kayak gini Dan dia ada kemasan di dalam kemasan ya Yang ini kita buka ke atas Ini polos putih doang sama tulisan OPPO Bagus sih kemasannya mewah Masih sama kayak OPPO Reno tahun kemarin Yang kelas harganya 8 jutaan lah Ini cuma 5,5 juta Kita buka ya Ini bagian pertama ada kompartemen Bisa kalian tebak ya Isinya apa Karena sekarang kemasan handphone-nya gitu-gitu doang Ini ada buku petunjuk penggunaan Terus Disini ada kartu garansi Dan juga ada SIM ejector Dan ini ada casing Transparan casingnya Kemudian ini ada OPPO Reno 3-nya Yang gue beli warnanya black Atau hitam Terus di bawah ada kompartemen lagi Kita bisa lihat isinya ada VOOC Charge Ini ada brand-nya OPPO Ya output-nya 5,4 ampere Atau ini VOOC 3.0 ya Dengan daya 20W Jadi belum VOOC 4 yang dayanya 30W Kayak di Realme 6 Pro HP yang lebih mahal Malah punya teknologi Yang harusnya ini teknologi tahun kemarin Oh Type-C Sudah Type-C Oke Carinya sudah Type-C Good Dan kita dikasih headset nih Jarang-jarang OPPO atau Realme ngasih headset Ini headsetnya bentuk kepalanya Kayak gini Nets Dan build-nya menurut gue Bagus banget Terus colokannya 3,5mm Dan Gaya-gayanya Gaya-gaya Apple gitu ya Bagus sih Dikasih headset aja Gue udah seneng banget Soalnya Jarang HP OPPO yang emang Nyertain headset Di dalam kemasannya Ini kita singkirin dulu ya Nets Oke sekarang kita fokus ke Handphone-nya Dan ini kita kletek dulu Kita slide aja deh Ke atas Bisa gak ya Kalau bisa Sip Dan kita kletek IMEI-nya Oke Dan ini dia si OPPO Reno 3 OPPO Reno 3 Nah Ini kayak gini Backcase-nya ini kaca Gue gak tau ini kaca atau plastik Tapi Mirip-mirip kaca sih Ini backcase-nya entah kaca Entah plastik Tapi berbeda dengan OPPO Reno Reno OPPO Reno yang sebelumnya Yang Warnanya pasti Kalau gak gradasi Ada kilauan-kilauan cahaya Atau apa Ini warnanya bener-bener Cuma hitam doang Hitam legam Gak alay gitu Gak banyak-banyak gradasi Dan ini bagus Terus dia cukup tipis Framenya Berasa plastik Masih Belum metal sih Kalau gue ngerasainya Ya Ini masih berasa plastik banget Terus Ya Warna hitamnya keren sih Warna hitamnya tuh Bener-bener hitam doang Itu legam Disini ada logo OPPO Kemudian disini ada Empat kamera Andalan Sireno 3 Yaitu kameranya Di bagian sisinya Di sisi atas ini Nah Kalau hitam gak terlalu keliatan ya Ini ada mic sih Ada lubang mic Satu Noise cancelling mic Kemudian disisi sebelah sini Ada sim tray Sama tombol volume Kita coba cek simnya Dengan sim ejector Yang bentuknya Kayak logo OPPO ini O Jenisnya udah triple Udah kayak Handphone-handphone Yang low end Atau mid end Terus Disisi sebelahnya Hanya ada tombol power Yang ada lisi jauhnya Cantik banget Disisi bagian bawah Ini ada port USB type C Speaker Kemudian Mic lagi Dan juga ada Jack audio 3,5 mm Terus bagian lap depannya Kita sambil nyalain ya Ya untuk bagian depannya Kayak gini Ini ada layarnya Jenisnya udah AMOLED Layarnya So udah pasti bagus lah Terus sayangnya Desainnya itu Belum yang punch hole ya Gue gak ngerti kenapa Padahal ini HP kelas 5,5 juta Di tahun 2020 Dan Ini Reno 3 gitu Penerusnya Reno series yang tahun kemarin Tapi desainnya Masih ketinggalan Ini masih pake poni Atau juve drop Terus bezel kanan kiri Sudah tipis Tapi bezel bagian atasnya Lebih tebel dari bagian samping Dan bezel yang bagian bawahnya Juga masih cukup tebal Kalau dilihat sekilas Ini layarnya yang Lonjong Rasio 20 bandi 9 Kayak gini Mengingatkan gue sama Realme X2 Pro Nah ini gue masih ada Realme X2 Pro Oh Wallpapernya sama Lihat Tapi Hampir mirip Dimensinya Bentuk Bentuk juve dropnya Juga masih sama Cuma dia bagian bawahnya Ini bezelnya Lebih tipis Kalau diginiin Nah ya Lebih tipis bezelnya Dibanding Si Oppo Reno 3 Jadi Ya kalau si X2 Pro Emang kelas flagship Budget ya Harganya 7,7 jutaan Kalau ini Wajar Masih tebel bawahnya Karena Kelasnya belum kelas Ke flagship Atau budget flagship Dan Maka dari itu Framenya juga Enggak metal Kayak si Realme X2 Pro tadi Framenya masih Plastik kayak gini Nets Nah Kalau untuk spesifikasinya Kalian bisa baca sendiri Berikut ini Nah Nets Itu dia speknya Intinya si Reno 3 ini Mengunggulkan kameranya banget sih Dia punya kamera belakang itu Quad camera 48MP Ini ada kamera utamanya 48MP Ada kamera Ultra Wide Angle 13MP Dan ada kamera Tele Sama kamera Monochrome Buat bantu Bokeh ya Kalau gak salah Kamera ultra wide nya Bisa jadi kamera makro Dengan jarak Sampai 3 cm Kemudian si kamera 48MP nya Kamera utamanya Bisa di Bisa ada fitur Ultra Clear 108MP Jadi bisa hasilin Gambar Sampai 108MP Kalau diinginkan Ini kita cobain dulu Kameranya Karena ini yang paling Diunggulkan dari si OPPO Nah Kita lihat Shoot Oke Emang Bening banget sih hasilnya Cuma gue Butuh Uji lebih lanjutnya Untuk kasih tau Kayak apa hasil Kesemuanya Yang jelas Dia bisa dibikin jadi 108MP Di mode Pro Kayak gini Kalau gak salah Ya emang dia konsen banget Di fitur kameranya Sama dia Modus malamnya Katanya udah ditingkatkan Lebih baik lagi Daripada Reno-Reno Yang sebelumnya Nah Itu nanti kita bahas Di video review aja ya Terus Di bagian depan Dia juga kamera selfie nya Ini menurut gue Peningkatan yang Jauh lebih besar Dibanding kamera-kamera selfie Di Reno yang terdahulu Ini sampai 44MP Resolusi kamera depannya Sedangkan yang terdahulu Cuma 16MP Kalau gak salah Terakhir Gue mau cobain Casing bawaannya Yang keliatan murahan ini Gak sebagus Casing Oppo F11 bahkan Ini bagian Bump kameranya Agak rata Gue sih agak riskan ya Ini agak rata soalnya Gak terlalu menonjol Ada tonjolan Tapi tipis sekali Kemudian Tombol-tombol Masih enak Dan ini Agak melar Nets menurut gue Agak melar Kurang begitu Solid Dan di bagian depan Ini bagusnya Ada tonjolan Di atas dan bawah Jadi bagian layar Gak gampang kegores Selain memang Dia udah dikasih Anti-gores plastik Bawaan Tonjol Terakhir Gue mau kasih tau Kalau si Oppo Reno3 ini Udah pake color OS terbaru Yaitu color OS 7 So Gini doang Video unboxingnya Karena emang cuma unboxing Nanti lengkapnya Gue review Hanya review singkat saja Karena gue sebentar doang Nih nyobain si Oppo Reno3 Mungkin nanti akan gue Langsung kasih video Tentang performa Kemudian tentang kamera Fitur-fitur Dan segala macemnya Sekian aja video kali ini Gue Lusudik pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih buat kalian Yang udah nontonin Video Om Gadget tadi Dan semoga video tadi Bisa menghibur kalian Serta memberi informasi Buat kalian yang sekarang Lagi di rumah aja Untuk mendukung Aksi Social distancing Demi mencegah Meluasnya penyebaran Virus COVID-19 Nah jadi Sebisa mungkin kalian Jangan keluar rumah Jangan aktivitas di keramaian Bagi yang sekolah Bisa belajar dari rumah Yang kerja bisa kerja dari rumah Dan yang kuliah Juga bisa kuliah online Dari rumah Dan biar gak bete Silahkan Subscribe channel Isodik Supaya bisa nontonin Video-video tentang gadget Yang cukup beragam Mudah-mudahan Pandemi COVID-19 ini Akan segera berakhir Dan kita semuanya Diberi kesehatan Dan tidak terpapar Dari virus corona ini Stay health Stay safe Dan Di rumah aja Nets Sampai jumpa di video selanjutnya